disini lagi ngecas dia lagi tungguin gue itu nah, misalnya udah show baru kita maju lagi sambil ini dikit, kita cabun by the way sekarang Nana first pick loh oke oh siapa ada pulsa sih mati lah lupa Nana sih Nana sih si yang mau taik kucing guys sekarang itu oke guys, balik lagi dengan aku Spad jadi di video kali ini gue mau bikin video tentang clean guys ya salah satu hero, marksman yang menurut gue kalau ditaro di godline masih bersaing banget guys ya apalagi kalau misalkan kalian tipikal orangnya yang kayak bosenan kayak gue guys ya kalau nyepam satu hero gue bisa ngerekomen kalian clean itu bagus banget untuk kalian pake guys ya apalagi untuk pemain solo gue udah pernah bilang ke kalian kalau marksman godline yang buat main 5 dengan main solo itu tuh agak beda guys ya kalau solo gue selalu rekomen ke kalian guys kalau marksman buat pemain solo itu yang landing passnya kuat guys ya kalau misalkan kayak claude yang landing passnya harus ngegebe gitu bukan harus digbe sih yang scaling yang scalingnya kayak harus tunggu 3 item itu tuh gak terlalu rekomen guys ya kalau gue ya karena ya gue kalian tau sendiri lah ya gue udah sering banget solo gue sering challenge solo rank ke mythic challenge solo rank ke glory atau apa nah gue tuh udah selalu bilang ke kalian guys kalau misalkan kalau pengen menang pengen menang main di solo rank apalagi kalian pemain godline cari hero-hero yang landing passnya kuat guys ya salah satunya clean brody bruno tapi udah kena nerf iksia guys ya claude gak masuk walaupun claude tuh meta banget di main 5 guys ya udah bukan meta pak itu udah beneran kayak lu kalau ketemu yang global-global udah pasti pakenya tuh ini guys ya hi pakenya ini claude nah kalau main nih kalau misalkan kita ketemu matchup gini guys ya claude clean udah majuin aja guys gak usah takut liat ini kita zoning dia kalau dia maju kalau dia maju dia trade darah guys nah kayak gini dia trade darah kan jadinya kan gitu kita gak kalau main clean guys ya kita tuh jangan kasih dia landing passnya tuh seenak jidat dia gitu loh jadi kita kasih dia pressure 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 terus guys ya biar dia gak nyaman landing passnya item pertamanya gue bikin bersiker aja sih tapi ya kalau kalian mau pressure kayak gini guys ya kalian tuh selalu perhatikan minimap oke kalian cek kalian cek dimana ininya tanknya nah ini gak apa-apa dia masih dapet minion guys tapi dia tuker darahnya ini lumayan banyak dari tadi oke mati dia nah ujung-ujungnya juga nanti nanti susah dia mau maju liat duit dia guys liat duit dia 859 dia susah molasit ini tuh kabur dia biarin guys nanti bentar lagi juga maju lagi dia kesih tuh toh hai halo dapet kill guys ya gitu aja guys kita main kita kalau udah menang hero power ya kalian tuh jangan mainnya tuh main step guys kalian tuh jangan takut nge-damage gue tuh pernah ditanya gini ya sama viewer gue bang kalau gue main marksman itu kenapa gue takut banget buat nge-damage itu karena pengetahuan lo tentang damage hero lo tuh masih kurang guys ya kalau lo udah ngerti hero power potensi hero lo di early game lo tuh gak bakal takut nge-damage guys gitu gitu guys ya sabar ini kita tuh ini by the way gue main solo guys ya kalian liat duit cloudnya 1100 walaupun dia udah beli armor tetep aja sih clean tuh sakit guys skill 1 nya hai halo nah kita mainnya gitu aja kita kita kasih tekanan terus ke dia loh pokoknya dia dia gak boleh farming enak nih apalagi lo main solo kan nah lo main solo tuh jarang dibantu gitu nah udah dia hilang lagi satu minion gitu aja terus guys nah tapi ini kita majuin aja guys karena temen kita udah dibawa kan nah ini kita majuin aja terus dia ada kuva juga oke jadi kita mainnya agak belakang guys kuva nya disini lagi nge-charge dia lagi tungguin gue itu nah kuva nya udah show sekarang kita maju lagi tampil ini dikit kita cabut by the way sekarang Nana first pick lo bang oke inilah namanya solo rank dimiti kecil guys ya agak dimaklumin lah padahal udah keren si flickernya jago ya klikernya jago tapi otaknya ml otaknya ngelag go keinget jaker cok kalo kupra begitu sumpah jaker pernah kayak gitu soalnya wduw jaker tuh temen temen gua guys Yang sering main sama kita dulu Pas jaman facebook Di roadnya apa ya Di road petri ya Hai Gue bikin lo gak nyaman farming Sumpah Ini kita clear cepet Kita mau pulang guys Pulang cepet Soalnya kalo kelamaan nanti ini guys Minionnya hilang satu Gue mau mana NM gue Kasian sih ini gue Kasian jungle gue Eh namanya juga main solo guys By the way ini yinnya yang paling banyak bacot sih Tadi pas ngedraft Gue tuh udah gak heran guys Namanya tuh kalo main solo Ketemu orang yang So-soan ngebacot ngedraft guys ya Mainnya paling aneh Terus kalo misalkan kalah Yang disalahin draftnya gitu Udah gak heran gue Kita main endless aja deh Dia udah beli Dia udah beli sepatu armor guys ya Sampai beli leg plate Gue bikin dia kena pressure Sampai segitunya loh Sampai beli armor Item damage dia telat ini Minusnya ya Kalo kalian beli armor duluan ya Oke lah Kalian di landing pass Kalian bisa sustain lah Sama damage Max main musuh Cuma Kalo misalkan Buat Ini kan kayak posisinya dia beli armor kan Dia kalo mau ngebunuh kayak Tigreal gue gitu ya Mau ngebunuhin Fedrin Gak bisa guys Gak ada damage dia Hahaha Dia cuma sustain doang Saking capeknya dia kayaknya kena gue tembakin Gabisa Cabot Cabot aja Cabot aja Cabot aja Boang-boang waktu Kalo begini gitu Kufra nya di bawah Kufra nya di bawah Kufra nya di bawah Terus Ada kufra Tuh Gila kalo lewat situ Makan Sudah gila Sudah gila Lebih enak Lebih enak tembakin kufra guys Daripada tembakin ini Barat Mati dong gue Kuretnya hancur bangke Kalo gak hancur mah Masih bisa tahan Masih bisa tahan gue Oh di rot nya juga kaya Kambing Anjir Loh Pede banget ya Likertes itu Guys tapi Tapi sekarang ya Jujur aja ya Map hack tuh lagi banyak banget loh Kadang tuh Sampai bingung loh Yang mana map hack Yang mana kagak Yang mana beneran jago Bingung guys Kadang tuh ngeliat orang Bisa langsung sepede itu ya Ngeflikin ke Bus gitu Kayak rada bingung guys Jadinya Map hack pak kaga gitu Soalnya saking Banyak banget Gue sempet nonton Stanley kan Stanley yang top global haya itu Nah Anjir dia ketemu map hack Terang-terangan guys Buffnya di flameshot Gitu-gitulah Jadi males co Sekarang Gila nanas Nana tuh Jokobabi juga guys Sekarang Nih Nih gua dapet kill Gak Masa gak mati Nice Mati juga Di rot juga tinggal skill 2 Skill 1 Ulti Mati guys Sekarang Udah tuh kaya banget lagi Di game ini Harusnya ada pulsa sih Mati lah Simpan Nana sih Nana sih Hero Hero tai kucing guys Sekarang itu Atas dulu deh Duit sih Gue gak boleh mati lagi sih Gak boleh mati Kita cari 3 item lah guys Ntar gue bikin pistol Kalo gak Gak bakal tembus sih Juliat tuh hero Hero gak jelas guys Skill 2 Skill 1 Mati gitu Kalo dia pake Petri Lu gak mau bantu dia gitu Nice bang Kasih gue dong Makasih Ini Ribet banget co Di rotnya Di rotnya kaya banget soalnya Ntar farming dulu Masih bisa kok Masih bisa kok Santai 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 aja Jangan panik Slow Slow aja Slow aja Paling Gak boleh kesentu di rot Sama Nana Ambil guys Ambil guys Ambil 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 Gue harus bikin pistol sih Gak apa Duitnya udah mulai ngejar nih Tadi jauh banget soalnya Sabar Anjir gak ada damage co Mukulin dia Sumpah Gak ada damage sama sekali Tapi Nana nya sih Suka buang skill sih Gue dapet Wah split bawa dulu sih Bonokin dulu deh Bonokin dulu deh Pelan-pelan kita Bonokin deh Nice Cepetnya mati Lalu sih ada kufra sih Gue bawa dulu deh Kita bawa aja guys Kita bawa Kita gak ada item soalnya Kalo udah di posisi gini Kalian tau gak bisa ngebunuh juga Mending kalian farming guys Kalian cari dikit aja Maxman tuh Pokoknya Maxman tuh Di otak kalian kalian tanemin guys ya Maxman tuh sebenernya ya Di rolet guys Kalo misalkan dapet Maxman yang Early nya bagus tuh Itu menurut gue bonus sih Karena Maxman itu dari dulu Kodratnya ya Sebenernya tuh hero lead game Mainnya cuma di lead Belakangan ini aja guys ya Banyak hero-hero tuh MM yang Emang mainnya tuh Kayak di mid game tuh Udah bisa main Early game nya juga udah sakit gitu Nice Nice banget Nice banget Nice banget tim Uh dapet load lagi Kelas bang Kayak sepulih Tentep mati Yes Yes Hahaha Udah coba semisah gue sih Cuma tetep mati guys Mau gimana lah Kalo dia bikin apa sih Babu Babu golden sih Gue udah sakit nih Gue bikin GDS aja lah Kita main full crate guys Beli Beli blade armor sih dia Atas lu yuk Gue pengen mid Lebih pengen mid sih Ambil mid aja lah Tentep mati lagi Mati lagi Mati lagi Sampirnya Jangan diculik bang Bang Eh nananya yuk Nananya 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 rese Cok Sabar Itu belum mati by the way Barats nya Mau buka gak bang Gue udah mulai sakit sih ini Gue udah GDS Lebih sakit lagi Nah BOD guys Kita main full damage Full damage yuk Full damage yuk BOD guys Biar endless gue juga sakit TB 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 Dia tau nih kayaknya Sabar Farming aja dulu Awas cover nya No vision Ini gue udah mulai sakit sih Kalo mau Barat Otong Nice 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 banget bang Ketaila ini Kufan sumpah Positioning gue jelek banget lagi Kufan nya tadi ngapain ya Gue gak keliatan loh Jujur aja guys ya Gak keliatan gua Main WON ga ya Kalo dia ga rese sih Wih mati tuh Nice Main WON ga ya Gusah deh guys Gusah WON lah Awas Nana kanan Usah hilang Tuh kursanya tuh Gas yuk gas Gas yuk gas yuk gas yuk Bunuhin aja dulu Bunuhin lu Lu malah Dicuekin guys Kita udah mau ngeburst itu dicuekin sama dia mah Oke bakti real Oke fine gapapa gw engana Awas dirot Gas lu gas lu Gas Nah Bunuhin dulu depan depannya gapapa dah Bunuhin depan depannya Lot 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 lagi Lot dulu Lot dulu Lot dia diatas Oke Nice Anjit Nice Di maling gua pukul lu Gua yang dapet co Dia ga veterin bangke ternyata Hmm BOD gua masih lama sih Mau ga BOD bikin Oh bikin halber aja lah Halber aja deh Daripada main BOD Kelamaan Awasnya ambil limit sih Kufra nya no flick guys Tulik dia Yah 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 Dia buatnya split Sabar Sabar guys sabar Sabar guys sabar Sabar atas Kelas Ini mati nih Nice dapet satu Gua cuma Gua cuma ga mau ini guys Ga mau kena tangkap ulfra aja gua Ini bisa M gua Gak mau Di petri mati gua Skip 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 Di petri mati Di petri mati Di petri mati Atau ga inilah WON WON item ke enam aja Kalo mau lebih gila belinya WT guys Ga liat gua kambing Gua ga liat co Kukira temen gua sini Belakangnya kosong Balik dong Balik bang Balik bang Balik bang Ini kebanyakan yang lawak sih mainnya guys Tunjuk aja Hahaha Banyak oleng loh gua Lending paste nya oke Pass war nya Pass war nya jelek Jangan oleng Jangan oleng Jangan oleng Bahaya bahaya Nanti kalah nanti kalah Udah main lama kalah belakang Bapak saya sakit banget co Bentar deh itu Oh sumpah co ini orang Sumpah guys Vipasat gua ga enak co sama hipuva Ga enak Vipasat gua itu Lius dah Sumpah Vipasat gua ga enak banget Nice Anjir co Eh lu pikir aja guys itu Gua disemak-semak di flick sama dia loh Terlalu aneh loh Dimitik-mitik kecil tuh Banyak banget N aja yuk N aja yuk N aja yuk N aja N aja N aja Malah pukulnya mid Semoga ngelot Semoga ngelot juga bisa di N aja N aja N aja Di dalam semak ya Low vision loh Pede banget dia nge flick gua kesitu Dari yang tadi di mid Sapir juga dia pede banget nge flickin Sapir itu Gila Gila guys ya Ini landing pass gua oke Tapi ujung-ujungnya pas Perang-perangnya Cacat gua Banyak mati sih gua Banyak ketanggap kufra Gak tau ya Tapi beberapa kali gua emang ngerasa kufranya Terlalu aneh sih guys Udah lah Positive thinking aja Positive thinking aja cowo Indra ke enam dia kuat lah ya Punya indra ke enam dia Hahaha Oke lah guys ya Buat kalian yang bosen dengan hero meta itu-itu aja Kalian boleh cobain clean guys ya Gua yakin nanti Pas Brody kena nerf Nah itu ya Clean tuh pasti kepake banget Thank you semuanya yang udah nonton Semoga kalian suka dengan video ini Sampai jumpa di Konten berikutnya ya itter Sampai jumpa di video ini exmen It's